TPAKD 2021-2021 sebagai perdoman bagi pemangku kepentingan terkait yang memuat strategi dan arah pengembangan TPAKD untuk 5 tahun ke depan. Roadmap TPAKD terdiri dari 5 bagian utama, yaitu Bagian pertama, latar belakang TPAKD Memuat informasi rinci terkait ekosistem TPAKD yang merupakan tatanan kesatuan antara seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan daerah melalui pengembangan potensi lokal yang didukung oleh sistem keuangan. Selain itu, terdapat kerangka kerja TPAKD yang merupakan suatu sistem fundamental dari TPAKD. Bagian kedua, perkembangan dan isu strategis Mengangkat informasi perkembangan dan tantangan yang dihadapi TPAKD dalam mengimplementasikan program kerja. Isu strategis dimaksud, antara lain Rendahnya literasi keuangan, keberlanjutan TPAKD, ketidaksesuaian produk dan layanan keuangan, keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan, dan lainnya. Bagian ketiga, visi dan misi TPAKD Visi yang ingin dicapai, yaitu Menjadikan TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Visi dimaksud akan diwujudkan melalui empat misi, yaitu Misi pertama, memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah. Misi kedua, memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang. Misi ketiga, memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD. Misi keempat, mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan. Bagian keempat, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring TPAKD mengacu pada siklus pelaksanaan program TPAKD, yaitu 1. Perumusan program kerja 2. Penguatan koordinasi dan kapasiti building 3. Monitoring pelaksanaan program kerja dan building awareness Serta 4. Evaluasi pelaksanaan program kerja Selanjutnya, proses evaluasi kinerja TPAKD secara utuh akan dinilai dengan pendekatan alur kerja input, proses, dan output. 5. Implementasi dan rencana aksi Seluruh misi TPAKD diturunkan dalam beberapa rencana aksi. Salah satunya yaitu implementasi program kerja tematik tahunan sebagai berikut. Tahun 2021, akselerasi pembukaan rekening tabungan dan pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah. Antara lain, melalui digitalisasi produk dan atau layanan keuangan. Tahun 2022, akselerasi pemanfaatan digitalisasi produk dan atau layanan keuangan. Tahun 2023, akselerasi pemanfaatan produk dan atau layanan keuangan syariah. Tahun 2024, akselerasi pemanfaatan produk dan atau layanan industri keuangan non-bank, IKNB. Tahun 2025, akselerasi pemanfaatan produk dan atau layanan pasar modal. Mari, dukung kerja TPAKD dan bersama turut ambil bagian dalam meningkatkan inklusi keuangan. Guna pencapaian target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024.